Saya paling benci sekali dengan orang Kristen, saya tidak suka paling benci-bencinya orang Kristen, saya tidak suka. Nah, disitu sampai-sampai saya satu gereja di Pelaju itu, saya liwat, karena saya benci ya, saya pernah lempar pada hari minggu. Saya lempar kebencian saya kepada mereka, kebencian saya melunjak sehingga saya tidak mau ke rumah orang Kristen, minum gelas orang Kristen, saya tidak mau, saya tidak mau. Dan saya, karena saya fanatik di dalam agama Islam saya, saya pikir agama saya yang paling baik, agama saya yang paling bagus. Itu pikiran saya, prinsip saya dulu. Sampai-sampai, saya tidak suka kepada orang-orang Kristen, orang-orang Kristen yang saya paling benci dan paling tidak suka kepada orang Kristen. Jangan kan saya berteman, bergaun dengan mereka, saya tidak suka. Saya dikasih orang minum, kalau di rumah orang Kristen, saya tidak mau. Karena saya pikir orang Kristen itu adalah orang kapir, saya pikir. Pokoknya orang kapir yang pikir agama saya paling baik lah, gitu. Tetapi agama itu saya pikir saya tidak suka. Saya paling benci sekali dengan orang Kristen. Saya tidak suka, paling benci-bencinya orang Kristen. Saya tidak suka. Nah, di situ, sampai-sampai, saya, satu gereja di Palaju itu, saya liwat, karena saya benci ya, saya pernah lempar dia pada hari minggu. Saya lempar. Saya, makanya, sampai orang bilang, kok berani saya? Eh, siapa ini? Karena saya tidak suka sama orang Kristen itu. Saya paling benci. Saya tidak tahu kenapa, di hati saya itu paling tidak suka sekali sama orang Kristen. Paling benci sekali. Orang punya, saya mau pinjam barang orang Kristen, saya tidak mau pinjam barang orang Kristen. Saya pikir, kalau saya pinjam barang orang Kristen itu, saya pegangnya, saya najis. Jadi, kalau saya minum gelas di rumah orang Kristen, saya bertamu, saya pikir, gelas yang orang itu, saya katakan najis. Saya tidak mau. Jadi, saya tidak mau bergaul sama orang itu. Saya tidak mau sama sekali. Nah, setelah itu, gereja saya lempar pada hari minggu, karena saya pikir, paling benci ada gereja di Palaju itu, saya benci saya tidak suka. Jadi, saya lempar gereja itu. Alah, karena pikiran saya ini, termasuk saya pikir, saya ingin mau menang saya sendiri, paling baik saya sendiri. Jadi, itulah saya tidak suka yang lain. Agama Kristen saya tidak suka. Karena, kebencian saya kepada mereka, kebencian saya melunjak, sehingga saya tidak mau ke rumah orang Kristen, minum gelas orang Kristen, saya tidak mau. Saya tidak mau sama sekali. Saya pulang ke rumah, saya kan tinggal sama nenek saya. Saya pulang ke rumah mamak saya, pada waktu itu, saya rasa ada berpikir merenung bagaimana hidup saya ini. Tapi, waktu saya merenung, saya tidur di rumah mamak saya, pada waktu itu belum ada listrik di rumah, jadi masih ada lampu kecil untuk menerangi kamar saya. Nah, jam 7 malam, masih sore, jam 7 malam, saya belum tidur, tapi waktu saya berbaring di kamar, sambil saya merenung ini, pada waktu itu saya merenung, memikirkan, sehingga berkecamuk di otak saya ini bagaimana saya ini. Seperti orang gelisah, seperti orang takut, pokoknya berkecamuk dan mati saya. Waktu saya tidur, eh, waktu saya berbaring, saya belum tidur, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saya. Begitu terang sinar Tuhan Yesus mati di kayu salib, saya lihat itu dia mati di saya, dan terang sinar Tuhan itu tertuju kepada tubuh saya, kepada hidup saya. Saya lihat, saya nggak berani pertama, yang pertama saya nggak berani, saya tutup dengan bantal muka saya, saya nggak berani, saya takut, takut saya. Akhirnya, berapa menit lagi, saya buka lagi, lihat, sinar itu nampak lagi, saya tutup lagi, saya takut, saya takut, sepertinya saya mau lari, meloncat, tapi seperti ada yang nahan saya. Akhirnya, akhirnya saya ketiga kali nampak lagi, saya buka mata, saya nampak ketiga kalinya, saya pandang Tuhan Yesus itu, dan saya menangis, lihat dia. Dia tidak berbicara, tidak hanya menampakkan diri kepada saya. Terus saya lihat dia, saya pandang dia, begitu lama saya lihat, akhirnya hilang gambar Tuhan Yesus. Saya loncat di tempat tidur, saya lari kepada bapak saya, saya bilang, Pak, tadi saya ada lihat, jangan saya tahu, Isa Al-Masih ya, bukan Yesus. Isa Al-Masih, saya bilang, dia mati di kai salib, dia menundukkan kepalanya, dia lihat saya. Nah, akhirnya bapak saya bilang, Pak, Tuhan Yesus itu sayang kepada kamu. Tuhan Yesus itu mau mengangkat kamu, mau mengubah kamu menjadi yang terbaik. Itu bapak saya. Bapak saya bilang, dia cinta kamu, dia sayang kamu. Bagaimana kamu sudah dapat satu penglihatan itu dari Tuhan Yesus itu. Saya merendung. Terus saya bilang, iyalah, Pak, besok minggu aku mau ikut ke gereja. Saya bilang kayak itu, seperti itu. Karena rambut saya dulu panjang ya, karena tidak boleh dipotong waktu saya Islam. Tidak boleh dipotong rambut saya, jadi panjang. Jadi, saya bisa tidur malam itu. Saya tidur, saya, bapak saya ajak saya berdoa. Terus saya ikutin bapak saya berdoa. Terus saya tidur. Sepertinya saya waktu tidur, saya tenang, saya tidur. Tidak ada saya gelisah hati saya. Sepertinya ada damai dalam hati saya. Hari minggunya, saya siap untuk pakai baju dan tiba-tiba saya mau ke gereja. Saya lihat di gereja. Saya lihat di gereja ini, saya pikir itu orang-orang kombring semua yang di gereja itu. Rupanya ada orang batak. Orang batak akan hampir mirip bahasa dengan orang kombring. Nah, saya tahu orang kombring ini paling keras loh. Paling keras orang kombring ini. Nah, akhirnya waktu saya pergi ke gereja, saya dipanggil ke rumah sebelah, pastoral gitu. Saya dilayani sama satu pendeta. Waktu itu ada pendeta orang Australia. Pak Hil namanya. Terus ada satu pendeta Pak Uyono, orang Jawa. Dan saya dilayaninya, dikasih tahunya. Bapak saya suruh, saya kasih tahu apa yang saya dapat waktu malam itu. Saya ceritakan sama dia. Saya bilang, saya dapat lihat Tuhan Yesus mati di koi salib. Saya dapat Tuhan Yesus melihat saya sampai tiga kali. Saya ceritakan itu pada pendeta-pendeta waktu itu. Padahal ada empat pendeta yang ada pada waktu itu. Saya ceritakan. Terus pendeta ini bilang, pendeta ini tersenyum melihat saya. Pendeta ini tersenyum melihat saya. Terus dia bilang, Rahma. Dia bilang, itu satu tanda bahwa Tuhan Yesus. Ayang kepada Rahma. Tuhan Yesus mau menyelamatkan Rahma. Tuhan Yesus mau mengubah Rahma menjadi yang terbaik. Bahkan Tuhan Yesus akan memakai Rahma untuk menjadi pelayan. Dia bilang gitu. Menjadi peminjil. Dia bilang, saya kan belum tahu bagaimana pelayan. Belum tahu. Hanya saya bilang, saya siapa? Saya bilang gitu. Hanya itu saja yang saya katakan. Saya tidak tahu artinya. Tapi saya bilang, saya siapa? Nah, setelah itu saya pergi ke gereja. Setelah pulang ke gereja, saya dilayani lagi sama ibu. Sama para pendeta ini. Bagaimana Rahma? Dia bilang, setelah mendengar firman Tuhan. Saya menangis. Saya menangis. Saya menangis. Saya menangis. Terseduh-seduh saya menangis. Saya menangis-menangis. Karena saya pikir, oh, saya ini jahat selama ini. Saya jahat. Karena saya sudah membenci orang Kristen. Saya melempar gereja. Apapun yang bisa saya lakukan itu, saya jahat. Tetapi, yang saya lihat, Tuhan Yesus itu baik dengan saya. Tuhan Yesus baik. Dia mau mengubah saya. Kebaikan Tuhan Yesus begitu baik. Ini sebenarnya saya harus dihukumkan. Sebenarnya harus saya, karena saya sudah melempar gereja, hukumannya benar. Tetapi Tuhan Yesus menampakkan diri, dia baik dengan saya. Akhirnya, apa yang saya dapat itu? Saya katakan, Tuhan ampuni saya. Dan firman Tuhan, ada satu ayat yang saya dapat pada waktu itu. Isa Rasul 16, ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Nah, itu yang saya pegang sampai hari ini. Dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tuhan Yesus sudah mengubah saya. Yang tadinya saya jahat kepada orang-orang Kristen. Yang saya benci kepada orang-orang Kristen. Tuhan tangkap saya. Tuhan bawa saya ke jalan yang benar. Tuhan bawa saya kepada jalan yang terang Kristus. Yang terang Kristus yang Yesus sudah mati di Gaisalim. Untuk menerangi hidup saya. Itulah yang saya dapat sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Setelah itu, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya. Dan saya terus belajar. Saya dilayani sama satu pendeta. Dia bawa terus saya ke gereja. Dan kalau saya tidak pergi hari minggu, dia datang ke rumah saya. Dia layani saya. Tapi ada banyak godaan-godaan kepada saya. Sehingga saya tidak bisa lagi ke gereja. Supaya saya dihalang. Tapi pendeta selalu menesat saya. Dan disitulah. Akhirnya saya berlutut di hadapan Tuhan. Di hadapan pendeta-pendeta. Dia layani saya. Bahwa rahma akan dipakai Tuhan. Rahma akan menjadi pelayan Tuhan. Disitu. Dan kalau saya ingat itu, saya menangis sampai sekarang. Bagaimana Tuhan itu baiknya kepada saya. Bagaimana Tuhan itu memubah saya sampai hari ini. Dan disitulah saya. Setelah saya bertobat. Beberapa dua bulan. Saya dibaptis. Saya dibaptis di kota Palemir. Di sungai Kundur. Di sungai Kundur. Di situ ada rumah sakit pusta. Di sungai. Di sungai. Di situ saya dibaptis tahun 1968. Saya dibaptis dan disaksikan sama banyak pendeta-pendeta. Karena waktu itu belum banyak orang. Orang kombring. Yang bisa bertobat. Bisa dihitung. Mungkin saya. Keluarga saya sama ada satu orang Katolik. Itu yang saya tahu. Yang orang Omri. Dan disitu saya dibaptis. Saya disambis itu. Akhirnya mereka. Setelah saya keluar dari baptisan itu. Saya dipeluk semua pendeta-pendeta. Dan saya merasakan. Kasih sayang orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan saya sungguh-sungguh luar biasa. Apa yang saya dapat. Setelah saya dapat. Saya dibaptis. Berapa lama. Saya juga. Saya ingat. Apa yang dikatakan pendeta. Bahwa rahma akan menjadi pelayan. Akan memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan pakai rahma. Saya katakan. Tuhan. Setelah saya sudah banyak dilayani. Setiap hari saya dilayani. Saya dikasih pelayanan-pelayanan firman Tuhan. Saya dilayani. Karena belum pertobatan saya itu dulu. Waktu itu luar biasa. Saya luar biasa. Setelah saya dilayani. Saya katakan. Tuhan. Saya berterima kasih. Saya bertemu dengan Tuhan. Berterima kasih. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Membawa saya kepada terang Kristus. Sehingga pada waktu Tuhan. Orang katakan. Nanti kamu kemana. Saya tidak katakan mudah-mudahan. Pasti. Karena saya sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Saya menjadi milik Tuhan Yesus. Dan sejauh Tuhan panggil saya. Saya sudah pasti untuk masuk ke surga. Karena Bapak saya ada di surga. Nah itulah. Sampai hari ini. Saya percaya. Tuhan pakai saya. Saya menyerahkan diri. Di gereja GKI. Dan saya disekolahkan dari GKI. Untuk ke teologi. Dan saya selama tiga tahun. Saya dididik di dalam teologi. Dan akhirnya saya keluar. Saya melayani jiwa-jiwa. Hati saya. Sampai hari ini katakan. Saya akan memenangkan jiwa-jiwa. Yang belum diselamatkan. Tuhan pakai saya. Untuk menyelamatkan mereka. Dan sampai hari ini. Visi dan misi saya. Untuk melayani jiwa-jiwa. Dan sekarang saya selalu berdoa. Di menara doa di gereja. GBI Mata. Dan saya percaya. Tuhan akan tolong saya. Sampai akhir hidup saya. Saya untuk merayani Tuhan. Untuk melakukan. Berjiwa-jiwa. Untuk mereka boleh mengenal Tuhan. Dan saya terus berdoa. Supaya Tuhan pakai saya. Walaupun saya sudah tua umur saya. Saya bersyukur. Umur saya hampir 70 tahun. Tapi Tuhan kasih bonus. Saya luar biasa. Saya tetap kuat. Saya tetap masih bisa berjalan. Untuk pergi ke gereja. Saya tidak ditemani orang. Saya pergi sendiri. Saya bisa. Karena itulah kasih Tuhan kepada saya. Itulah perbuatan Tuhan kepada saya. Yang saya alami. Dan sekarang. Saya pun akan berbagi. Kepada orang-orang. Yang belum menerima Tuhan. Supaya mereka pun bertobat. Dan percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya mereka juga menerima. Mahkota di surga. Mereka akan menerima. Mereka ada tempat. Di surga nanti. Tidak ada yang mudah-mudahan. Pastinya masuk surga. Setelah menerima Tuhan Yesus. Itulah kesaksian saya. Sampai hari ini. Saya tetap untuk melayani Tuhan. Dan tetap untuk mencari jiwa-jiwa. Supaya diselamatkan. Karena saya. Satu target saya. Di kampung air hitam. Itu dusun air hitam. Itu adalah dusun mamak saya. Daerah itu. Bukan di dusun Komring. Dusun itu dusun air hitam. Itu dari mamak saya. Itu target saya sampai hari ini. Supaya mereka. Keluarga saya di kampung itu. Mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya yakin. Saudara-saudara juga demikian. Supaya mereka. Saudara juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara juga boleh mengenal Tuhan Yesus. Supaya saudara diselamatkan. Sama seperti saya. Apa yang saya sudah buat. Yang sudah kejahatan-kejahatan saya. Tapi Tuhan tangkap saya. Tuhan rubah saya menjadi yang terbaik. Bahkan Tuhan bawa saya. Menjadikan saya penjala orang. Menjadi penjala orang. Supaya ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Inilah kesaktian saya. Bahwa saya. Sampai hari ini. Tuhan berkati saya. Dan memberkati keluarga saya. Dengan kehidupan penuh dengan damai. Dan sukacita. Oleh karena ada Yesus. Di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberkati.